Sekarang saya mendapatkan Hanya menge-review atau menceritakan Kisah film tersebut Dalam kurung Spoiler, 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 dan spoiler Cuan guys Film Baby Diode Yang rilis pada tahun 1994 Dan mempunyai rating kisaran 6,1 Yang dimana bayi lebih cerdas Daripada orang dewasa Bagok gak Karena saya belum ombe Dan harus buru-buru ke kumbah Mari kita langsung ke alur ceritanya Pokoknya mah keren lah Dengokin banyak Kisah berawal dengan baby sister Yang sedang menceritakan Sebuah buku pada Baby Bing Larian dan Bennington Adalah bapak dan ibu Baby Bing tersebut Mereka yang ingin menyewa fotografer Untuk mengshot Baby Bing Yang sangat ucul Dan telah menyetujui Bahwa fotografer pacar lelah yang dipilih Namun pacar Lee Yang boloh itu Disekap oleh tiga orang penculik Yang ingin menculik Baby Bing tersebut Bennington Atau ayah dari Baby Bing tersebut Akan pergi bekerja Sebelum pergi Ia berpamitan kepada semuanya Terutama kepada baby yang ucul itu Si Baby Bing Kembali lagi bersama tiga orang penculik Victor, Nobert, dan Eddie Mengetahui bahwa Baby Bing akan melaksanakan pemotretan Dan mengambil kesempatan itu Untuk menculik Baby Bing Dan meminta tebusan 5 juta dolar Kepada keluarga kaya raya itu Hmm Apa yang terjadi selanjutnya ya Gengs Mereka semua pun Mulai melaksanakan aksinya guys Ibu Bing yang sedang mempersiapkan pakaian untuk Baby Bing Sedangkan Baby sisternya Yang mengoles oleh seloepnya Baby Bing Agar terlihat rapih Dan enak dipandang Semuanya sempah Jadi belik Bing Para penculik pun sudah sampai tujuannya Lalu Eddie memencet bell Dan pembantu rumah itu pun Membukakan pintunya Eddie yang memperkenalkan namanya sebagai Pak Charlie Atau nama fotografer yang disewa oleh keluarga Bing Kemudian Para penculik itu berhasil masuk Mereka bertiga yang sedang mempersiapkan peralatan fotografernya Tiba-tiba Mereka semua pun ruas Bayi yang mereka tunggu-tunggu pun datang Saat Eddie ingin mengendong bayinya Bayi tersebut Yang sangat hyperaktif Tidak sengaja mengendong buruk puyuh Eddie Yang buat Eddie merasakan Betapa bahagianya hatiku saat Ditendang nanutku Lanjut Eddie yang tengah berbincang dengan ibu Bing Menyarankan agar ibu Bing menggantikan pakaiannya Dan memberikan waktu sejana kepada Eddie Nobert dan bayi Bing Untuk mempersiapkan fotoshootnya Tapi yang Eddie lakukan justru untuk mengeco mereka semua Agar mempermudah rencana penculikan mereka bertiga Eddie dan kawan-kawannya pun berhasil menculik baby Bing Kemudian mereka semua pergi dari situ Untuk kembali ke markasnya Sedangkan ibu Bing mengganti pakaiannya Tapi pada saat ia kembali lagi Alangkah terkejutnya baby Bing sudah diculik oleh mereka bertiga Ruas nyabunya Bennington yang sudah tahu bayinya diculik Ia pun membantalkan kepergiannya Para penculik yang sudah sampai di rumah Justru mereka mengalami kesulitan Mengendalikan baby Bing Nobert yang sudah menggantikan pakaian baby Bing Dan Victor yang sudah menyiapkan susu untuk baby Bing Namun karena kebagungan si Victor Yang membuat sirah Nobert kepanasan oleh susu anjing Si Nobert membalaskan dendam Dengan cara memukul kepala Victor Yang dimana itu membuat baby Bing senang Nobert yang kembali memukul kepala Victor Membuat Victor risih Sehingga Victor memukul kepala Nobert Dengan keras dengan sekali hantaman Saitama Nobert yang telah bangun dari kematiannya Langsung membawa baby Bing ke kamar Dan menceritakan buku favorit Bing Yaitu Baby Day Out Yang dimana Itu adalah film ini ya guys Sedangkan di sisi lain Para polisi mengecek Keadaan rumah keluarga Bennington Untuk dimintai keteriangannya Nobert yang sedang ketiduran Karena capek Membuat baby Bing sendirian Tanpa adanya pengawasan Bing sedang membuka buku Melihat burung di jendela Sehingga Bing keluar jendela Untuk mengejar burung tersebut Victor dan Eddie yang tengah mengobrol Dikejutkan oleh baby Bing Yang sudah di luar atap rumah Mereka semuapun langsung mengajar baby Bing Eddie yang ingin mengajar baby Bing Terkena papan kayu oleh Bing Sehingga Eddie kesakitan Karena papannya dibuang oleh si Victor Yang bodoh itu Mereka pun berniat melompat Namun Eddie yang apply Tidak bisa apa-apa Sehingga Eddie merasakan sakit Yang lebih parah lagi Karena jatuh Anjing kanap Ih perih Bing yang sudah sampai di bawah Berhasil lolos dari kejaran mereka bertiga Namun pada saat yang bersamaan Bing melihat bis Seketika Bing teringat dengan buku favoritnya Bing pun senang Dan masuk ke dalam bis itu Eddie yang dibantu oleh Victor dan Robert Yang merasa risih Karena dari cara membantunya pun salah Kemudian Eddie memarahi mereka berdua Namun Eddie terkejut Bing sudah menaiki bus Mereka semua pun mulai mengejar Bing Si sopir yang handal dalam menyupir pun Berhasil lolos dari kejaran para penculik Sedangkan Bing yang penasaran Ikat masuk dengan barang bawaan ibu Ndut Nobert yang mengira Bing masih di bis Dan ibu Ndut yang sudah turun dari bis Bersama dengan baby Bing di dalamnya Nobert mengabarkan bahwa baby Bing tidak ada di bis Ibu Ndut yang tidak suka jalannya Sehingga dihalangi oleh mobil Eddie Ia pun langsung melabraknya Namun mengalah Victor yang melihat Bing Berada di tas ibu pasar pun Langsung mengajarnya Tapi kejalan mereka ketawan oleh ibu Ndut Sehingga ibu Ndut itu mengajar mereka Abis-abisan Yang membuat Bing kabur dari mereka semua Bing yang masuk ke mall Bertemu dengan pengawas bayi Sehingga baby Bing dibawa ke penitipan anak Mungkin pengawas bayi pikir Baby Bing kabur dari penitipan anak Karena bosan Si Bing pun kabur Dan melihat minuman di kursi bayi orang lain Yang memuat Bing menginginkannya Bing pun terpaksa naik kursi bayi tersebut Dan harus ikut dengan orang lain Di sisi lain Ibu Bing mengkhawatirkannya Si pembawa berita yang melaporkan baby Bing yang hilang Tidak sadar Bahwa baby Bing tepat berada di bawahnya Bing yang melihat mobil taksi Teringat lagi dengan buku favoritnya Sehingga Bing mengikuti taksi Eddie dan Robert menyadari Bahwa baby Bing berada di seberang jalan Namun pada saat mereka sudah di seberang jalan Baby Bing pun tidak ada Karena sudah menaiki taksi Sehingga mereka bertiga pun harus mengejarnya kembali Ayah ibu Bing dan para polisi menanyakan Bing ke orang-orang Mungkin karena si bapak ini mempunyai informasi mengenai baby Bing Langsung menunjukkan ke apartemen sebelah Bahwa baby Bing mungkin berada di situ Mereka semua pun bergegas ke apartemen sebelah Namun pada saat mengetok pintu Keluarlah mba-mba cantik yang mirip artis PPN Monster Kalau kalian tidak tahu Coba cek aja di browser Kalian lalu search yang namanya Kanjut Si mba pun mengizinkan mereka masuk Si ibu yang lega bahwa baby Bing berhasil ditemukan Namun itu bukan si Bing Melainkan anak si mba mba tadi Ibu Bing pun hatinya terpukul Meminta maaf ke si mba karena sudah mengira-ngira Lalu mereka semua pun pergi Bing yang ikut turun dengan si penumpang taksi Seketika Bing teringat lagi dengan buku favoritnya Yang menggambarkan tempat kebun binatang Bing yang tengah menyeberang jalan Disusul oleh para penculik Nah, ubat yang terlindas kakinya pun terpaksa harus berlari Sehingga mereka langsung ke dalam tanah Mereka pun kembali mencari baby Bing Dan menemukan jejak arah baby Bing menuju para monyet berada Setelah mereka luntang-lantung mencari baby Bing Akhirnya pun mereka menemukannya Namun baby Bing berada di dalam kanang kingkong besar tersebut Karena mereka ruas Membuat kingkong itu marah Dan yang lainnya pun ikut marah Karena si Ade menganggapnya sebagai lelucon Situasinya pun kembali tenang Namun hal itu membuat mereka harus berpikir agar bisa membawa baby Bing kembali Victor yang boloho berusaha menarik tali sepatu baby Bing Yang membuat kingkong itu marah Sehingga tangan Victor menjadi korbannya Percobaan kedua Oleh si Nobert Nobert yang perlahan menarik baju Bing Oleh sapu Si kingkong justru melihat Nobert membawa baby Bing Sehingga Nobert menjadi korban kedua Dihajar di WAE Percobaan selanjutnya Oleh si peketu Yang dimana Ade berusaha menarik baby Bing Karena Ade mengira kingkong itu tidur pulas Eh tapi Surpay membuktikan Bahwa kingkong itu tidak benar-benar tidur Sehingga Ade harus merasakan sakitnya dilempar oleh kingkong itu Si kingkong dan baby Bing pun keluar Dan si kingkong mempersilahkan Bing Untuk melanjutkan petualangannya Eh Setidaknya orang penculik itu harus mati-matian Mengajar baby Bing kembali Singkat cerita Mereka pun berhasil menemukan baby Bing Dan membawanya kembali ke rumah Namun polisi mencurigai mobil mereka Sehingga mereka harus berpura-pura sedang bersirahat Polisi yang menanyakan Sedang apa kalian Ade menjawab Hanya beristirahat pak Polisi menanyakan pada mereka Bahwa baby Bing hilang Diculik dan menanyakan Apa mereka melihat baby Bing? Mereka yang ketakutan dan hanya menjawab Enggak-enggak-enggak-enggak-enggak-enggak saja Baby Bing yang semunyikan Ade di bawah selangkangannya Membuat Bing tidak mau diam Sehingga Bing membakar pisang Orang si Ade Apalagi Dibakarku si baby Polisi yang berpamitan pun Diantar oleh Victor dan Nobert Lalu Ade merasakan betapa panasnya Korek api di bawah pisangnya itu Yang membuat baby Bing berhasil lolos lagi Dari mereka Lagi dan lagi Dan apinya pun membakar pisang Ade dengan matang sekali Namun untung Victor menolongnya dengan cara menginjak-nginjak Pisang si munung itu Dan apinya pun padang Bing yang sampai di proyek gedung itu pun Melihat-lihat pembangunan gedung Karena perut Bing lapar Bing pun menghampiri roti-roti si mas-mas Roti-roti-roti bos Yang membuat Bing ikut dengan besi ke atas gedung tersebut Victor yang melihatnya pun kaget Dan memberitahu pada Ade Bahwa baby Bing ada di atas gedung Lalu mereka semua pun bergegas menjemput baby Bing Sesampainya di atas Victor tidak ingin melakukan lompat untuk membawa baby Bing Namun Ade dan Nobert mendorong Victor Sehingga Victor berada di besi bersama baby Bing Karena membuat Victor terlalu besar Membuat besi itu tidak kuat menahannya Hingga baby Bing menyorodot Kahandap, kahandap, kahandap lip Saat Victor dibantu oleh Nobert Besi itu pun membuat mereka kesusahan Sehingga Nobert pun ikut menggelantung bersama Victor Namun Nobert takut ketinggalan Dan pada akhirnya Nobert jatuh Victor yang baru memulainya Pun sudah menjadi korban yang kedua Karena Victor merasa Ahlir merenyadak Sahanutulir labuh dinanduk itu Ia pun tidak sadar Dan akhirnya Victor terlempar dari atas gedung tersebut Pengejaran berikutnya oleh si Pak Edy Namun pengejaran Edy Tidak semudah pengejaran cinta kalian Ah jomblo nyamanenya Edy yang mengalami kesulitan Dan harus melewati rintangan pahit Seperti terkena palu Apal teh benang palu teh Nyeria Tertempa semen Hidup jomblo Cicilan banyak Kelisir paremuwae Au kuotaan Nyata malah dari temarannya Marennya eh Nuker nonton Dan saat Edy kira Tidak ada jalan yang tukabur Baby Bing pun terselamatkan oleh barang proyek Lalu Baby Bing menaikinya Edy yang tidak mudah menyerah Ia pun berpikiran untuk menaiki pengikat barang Tapi Para pekerja sudah waktunya untuk pulang Sehingga Edy bergelantungan di pengikat barang Hingga Nepika si Pak Gawena balik Marennya Suka Ndi Maren Para polisi yang memiliki sedikit info Bahwa Baby Bing menyusuri kota-kota tertentu Lalu Baby Sister teringat dengan buku favorit Baby Bing Mungkin Bing menyusuri kota-kota yang berada di dalam buku Baby Day Out Dan sepengetahuan Baby Sister Bing akan pergi ke rumah para veteran yang berada di dalam buku favoritnya Bing Lalu mereka semua pun pergi ke rumah para veteran itu Veteran perang dikejutkan oleh Baby Bing Yang masuk ke rumah mereka Namun para veteran terlihat senang Dan mengajak Baby Bing untuk bernyanyi Sesampanya para polisi dan ayah ibu Bing Alangkah terkejutnya Mereka melihat Baby Bing sedang berkumpul dengan para veteran Dan mereka turut senang sudah menemukan Baby Bing tersebut Bing yang menunjukkan arahnya ke gedung Dan bilang Mbo 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 Pikiran si ibu teringat pada buku favorit Bing Yang tertinggal di gedung itu Sehingga para polisi berputar balik menuju gedung itu Sedangkan di sisi lain Para penculik mengajak Baby Bing belum dibawa oleh ayah dan ibunya Lalu mereka membuat rencana Cara mempermudah membawa Bing kembali Tiba-tiba mereka mendengar suara serine Dan berpikir polisi mengincar buku favorit Bing Dan mengincar mereka juga Saat mereka melihat keluar Tiba-tiba Polisi sudah mengepung mereka bertiga Karena Bing menginginkan bukunya kembali Eddie pun melemparnya Lalu mereka semua tertangkap oleh polisi Dan film pun tamat Mamat Gimana guys? Jelaskan? Ente? Eh Thanos Orang jelaskan ya Si Bing menjelaskan ya Tempat-tempat tertentukan dari buku dongeng yang sering diceritakan si pengasuh atau baby sisternya Makanya saat Bing berada di luar Selalu memperhatikan setiap tempat yang persis dengan cerita dongengnya Kis jelas deh Ente jelas Lala juhel aja Enggak film naa Dan malah jelas ya Orang menceritakan nama Jelas deh Ente Bisulide Saya dari tim Lala Salus Alur Mengucapkan hatur thank you